kita lanjut ke nomor 5 di nomor 5 itu hitunglah keliling bangun berikut sebelum kita ke poin A kita harus tahu dulu konsep dari sebuah keliling nah jadi seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa keliling itu adalah penjumlahan antara sisi-sisi dari sebuah bangun misalnya disini ada bangun persegi nah persegi ini memiliki garis misalnya ini A, ini B, ini C, dan ini D jadi kelilingnya itu adalah penjumlahan antara panjang A, panjang B, panjang C, dan panjang D begitu pun kalau misalnya segitiga keliling dari segitiga itu misalnya ini garis A, garis B, dan garis C jadi kalau misalnya keliling dari segitiga itu adalah penjumlahan antara panjang A, panjang B, dan panjang C nah begitu pun kalau misalnya ada bangun yang tidak beraturan atau gabungan dari suatu bangun datar misalnya disini ada persegi dan disini ada setengah lingkaran misalnya nah begitu pun ini kita harus menjumlahkan antara sisi-sisinya misalnya sisi yang luar ya bukan tidak termasuk sisi yang dalam ini sisi-sis yang luarnya itu misalnya kita sebut ini garis A yang lengkung ini garis B yang ini lengkung ini garis C dan ini lengkung D maka kita harus menjumlahkan sisinya sisi A, B, C, dan D maka kita bisa menyimpulkan bahwa rumus dari keliling itu sama dengan kalau misalnya kita ada 4 A, tambah B, tambah C, tambah D kalau misalnya ada 3 A, ditambah B, ditambah C kalau misalnya ada 8 ada 8 garis ya jumlahin aja semua sisinya sampai A, tambah B, tambah C, tambah D, tambah F ya gitu jadi kita tulisnya disini A, ditambah B, ditambah C, ditambah D dan ditambah seterus-seterusnya sesuai dengan jumlah sisinya kita lanjut ke poin A nah ini gambaran poin A sebenarnya teman-teman jangan gambar kayak gini ya gambarnya harus pakai penggaris maaf ini gambarnya pakai penggaris jadi tidak terlihat cantik jadi untuk poin A ini ada berapa sama kayak gini ya jadi ini gabungan dari persegi panjang dan setengah lingkaran jadi ada 1, 2, 3, 4 garis nah disini ada garis-garis yang belum diketahui panjangnya seperti ini kan garis lengkung ini belum diketahui yang diketahuinya itu dari sini ke sini nah kita harus mengetahui dulu setengah lingkarannya terus yang di atas ini adalah sama dengan yang ini ini itu sama dengan yang ini maka kalau misalnya ini 2 cm berarti yang atas pun adalah 2 cm terus misalnya yang ini nah ini itu sama kayak diameter jadi kalau misalnya diameternya 5 cm berarti yang disininya pun 5 cm jadi bisa diketahui kalau misalnya kita menyebut ini A ini B dan ini C ini D kita harus mengetahui dulu B nya kita udah tau ya A itu 2 cm B itu kita belum diketahui C C nya itu ya ini 2 cm dan D itu 5 cm ini diketahuinya ya ditanyakannya keliling nah sebelum kekeliling bangun ini kita harus tau dulu B nya B nya itu apa karena ini setengah setengah lingkaran maka kita harus mengetahui keliling dari setengah lingkaran disini ada pusatnya ya kita jawab dulu ya disini kita cari dulu keliling setengah lingkarannya setengah karena disini diameter kita menggunakan roms yang kedua yang pertama dikali V dikali D kita tulis lagi disini setengah dikali V nya itu kita menggunakan 3,14 karena 5 itu bukan kelipatan dari 7 dikali 5 kita langsung kita langsung kalikan saja setengah dikali 3,14 dikali 5 itu 15,7 kita bagi 2 menjadi 7,85 cm nah ini baru keliling setengah lingkaran sekarang kita keliling bangunnya kita jumlahkan A B C dan D A ditambah B ditambah C ditambah D A nya 2 cm ditambah B nya itu yang ini ini itu B B nya itu 7,85 cm ditambah C nya itu 2 cm ditambah D nya 5 cm kita jumlahkan semuanya itu ada 16,85 cm kita tulis jadi jadinya kita disini aja ya gak apa-apa ya jadi kelilingnya adalah 16,85 cm untuk yang poin B disini ada gambarnya itu kayak gini nah kurang lebih sketch hanya itu seperti ini disini ada garis lengkung yang besar terus ada yang lebih kecilnya terus disini ada garis kesini dan kesini kita kasih nama aja ini garis A ini garis B ini garis C dan ini garis D jadi diketahui A nya itu adalah yang ini itu sama dengan yang ini jadi kalau misalnya ada sebuah jadi kalau misalnya ada sebuah garis garis nah berarti garis yang ini itu cm sama dengan garis yang ini nah kalau misalnya ini 7 cm berarti ini juga 7 cm kalau yang B itu adalah garis lengkung kita belum ketahui terus yang C itu yang ini 7 cm terus yang D itu kita juga belum diketahui nah yang B ini adalah garis lengkung setengah lingkaran jadi kita harus mengetahui dulu keliling lingkaran setengah keliling lingkaran karena lingkarannya itu ada 2 setengah lingkarannya itu ada yang kecil dan ada yang lebih besar maka kita sebut disini kecil yang D itu ya ini setengah keliling lingkaran kecil untuk yang D nya itu adalah setengah keliling lingkaran besar nah ini diketahui ya ada kita pakai jari-jari aja yang kecil ini jari-jarinya itu dari sini ke sini adalah 7 cm sedangkan yang besar jari-jarinya itu dari sini ke sini nah dari sini-sini kalau dari sini ke sini itu 7 cm nah dari sini ke sini itu 7 cm kita tambahkan aja dari sini tambah dari sini 7 ditambah 7 14 cm ditanyakan itu adalah kelilingnya kita lanjut nanti kita jawab aja langsungnya kita ingin mengetahui keliling setengah keliling lingkaran yang kecilnya dulu kita menggunakan rumus yang kedua karena yang diketahuin adalah jari-jari setengah dikali 2 dikali V dikali R setengah dikali 2 dikali V V kita menggunakan 22 per 7 karena R itu adalah kelipatan 7 kita langsung coret aja coret aja coret aja langsung turunkan ke sini nah 1 dikali 22 yang tersisa adalah 22 cm meta kita lanjut ke setengah keliling lingkaran yang lebih besarnya kita tulis dulu rumusnya kita tulis lagi setengah dikali 2 V nya itu kita ganti jadi 22 per 7 terus yang lebih besar itu memiliki jari-jari 14 cm kita langsung coret coret saja 14 dibagi 7 itu 2 1 dikali 22 22 dikali 2 44 cm nah kita sudah mengetahui yang ini itu adalah B dan ini itu adalah D kita tulis dulu rumus keliling dari semua ini adalah A ditambah B ditambah C ditambah D A nya itu 7 cm yang ini B nya itu adalah setengah keliling lingkaran kecil yang ini 22 cm C nya itu C nya itu adalah 7 cm D nya itu adalah 44 cm kita jumlahkan dulu 7 ditambah 7 itu 14 cm 22 ditambah 44 ditambah 44 itu cm 4 14 ditambah 66 adalah 80 cm jadi keliling nya adalah 80 cm untuk poin yang C nah ini itu adalah sebuah 1 per 4 lingkaran jadi kalau misalnya disini ada sebuah lingkaran terus kita bagi 4 nah ini itu gambar dari sini jadi ini adalah 1 per 4 lingkaran nah kita langsung aja kasih nama garis yang ini A yang ini B dan yang ini C diketahui A nya itu adalah yang ini kesini itu udah diketahui ya disananya adalah 10 cm terus yang B nya itu yang ini adalah 1 per 4 keliling lingkaran dan yang C nya itu adalah yang ini nah ini merupakan merupakan jari-jari ya teman-teman nah jadi kalau misalnya jari-jari itu selalu sama mau disini mau disini mau disini mau disini itu selalu sama jadi kalau misalnya jari-jari atau A ini adalah 10 cm maka C nya pun otomatis adalah 10 cm nah yang B nya kita ketahui bahwa jari-jari nya itu adalah yang A ini adalah 10 cm ditanyakan nya keliling kita langsung jawab disini kita cari dulu 1 per 4 keliling lingkarannya atau B nya kita cari dulu ini merupakan 1 per 4 keliling lingkaran 1 per 4 dikali kita menggunakan rumus yang kedua yang ada duanya karena yang diketahui adalah jari-jari 2 dikali V dikali R atau jari-jari kita tulis lagi 1 per 4 dikali 2 dikali jari-jarinya itu 10 maka kita menggunakan 3,14 dikali 10 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 nah ini masih habis ya yang 10 10 dibagi 2 5 2 dibagi 2 1 3,14 dikali 5 itu sekitar 15,7 cm ya karena disininya cm nah ini yang B sudah diketahui kita langsung aja cari kelilingnya karena disini cuma 3 jadi A ditambah B ditambah C A nya 10 cm ditambah B nya 15,7 cm ditambah C nya itu 10 cm kita jumlahkan semuanya 10 20 35,7 35,7 cm jadi kelilingnya adalah 35,7 cm itu saja penjelasan dari KPNI semoga mudah dipahami dan bisa menambah wawasan mohon maaf atas segala kekurangan jika ada pertanyaan atau soal yang mau dibahas boleh komentar di bawah ini sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati